Camat Teluk Dalam Asahan diamankan polisi atas dugaan keterlibatan kampanye pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Asahan di masa tenang pilkada minggu petang kemarin. Oknum camat itu sempat bersembunyi di dalam lemari untuk menghindari pemeriksaan panu waslu Asahan. Beginilah suasana pengamanan seorang Camat Teluk Dalam Asahan saat akan dibawa ke Mapolres Asahan. Petugas dengan sigap mengamankan oknum camat ini untuk menghindari amukan warga yang kesal dengan ulah camat yang diduga terlibat dalam pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana pada minggu petang di desa Sipaku area kecamatan Simpang 4. Sebelum diamankan petugas, sang camat didapati sedang bersembunyi di dalam sebuah lemari rumah warga untuk menghindari petugas panitia pengawas pengeluasaan yang sedang menggeledah isi rumah yang diduga menjadi tempat pahanya. Dari lokasi rumah tersebut, petugas menemukan dua unit mobil. Satu di antaranya mobil dinas camat dengan menggunakan pelat merah dan palsu. Serta bahan sembah komi instan dan gula yang diduga akan dibagikan kepada warga. Penangkapan oknum camat ini atas laporan warga yang mendapati sang camat kampanye di masa tenang. Saya melaporkan dari pelawan kita, yaitu Bapak Petir Syombin, menyatakan ada rapat oleh pasalangan calon nomor dua di gedung 88 ini ya, di gudang 88. Jadi kita dari tim renawan memandu kemari dan melaporkannya kepada panuas. Dari pemeriksaan sementara panuas lus tempat, oknum camat ini mengaku sedang memberi perbekalan para saksi. Sejak artinya yang kita dapat informasi dari panuas cami kita, itu pemeriksaan saksi di sini ya. Terus, tapi bisa sembil bagi 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 simpatu. Ya artinya gini, ini kan proses pengembangan yang nanti akan kita lakukan. Ini akan kita lakukan, berilah kesempatan kepada panuas untuk melakukan proses ini. Saat ini seluruh barang bukti dibawa ke Mapores Asahan. Sementara sang oknum camat diperiksa atas dugaan keterlibatan kampanye. Dari Asahan Sumatera Utara, Ulir Amri memberitakan.